Publik tentu ingat saat pejabat Dijen Pajak Rafael Alun tersangkut kasus hukum, aparat hukum cepat menyedot aset miliknya. Namun, untuk kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Tower BTS, Kejaksaan Agung, Kejagung, lambat melakukan penyitaan. Kalaupun ada aset yang disita, nilainya sangat kecil dibanding uang negara yang telah dicuri. Bukti nyata adalah aset milik Johny G. Plate, hanya mobil mewah Land Rover tipe Velar yang disita. Diketahui mobil tersebut dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Hingga saat ini, tim penyidik baru menyita satu aset milik Johny G. Plate. Selain menyita mobil milik Plate, tim penyidik juga telah menyita mobil milik mantan Direktur Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Total ada dua mobil yang disita dari Anang Latif, yaitu BMW X5 berwarna hitam dan Honda HR-V Abu-Abu Metallic. Kemudian tim penyidik juga menyita tiga sepeda motor dari Anang Latif, di antaranya Triumph Type Tiger 1200 Rally Pro, Ducati Scrambler Cafe Racer, dan BMW R 1250GS Adventure warna hitam kuning. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!